Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat warga belajar di mana pun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan berbagi terkait tentang rekomendasi belajar dari rapor pendidikan. Nah, sahabat-sahabat sekalian beberapa konten yang pernah saya upload juga terkait tentang rekomendasi belajar berdasarkan refleksi kompetensi atau hasil refleksi kompetensi yang kita lakukan melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, kali ini kita akan melihat seperti apa rekomendasi belajar berbasis rapor pendidikan. Sahabat-sahabat sekalian, rapor pendidikan ini hadir bagi satuan pendidikan dan juga ada dalam versi pemerintah daerah. Nah, ini sebagai acuan dalam mengidentifikasi seperti masalah, terus merefleksikan akarnya, dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Tentunya kepala sekolah dan juga guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing melalui proses belajar dan rekomendasi yang lebih ngetren lagi di PMM disebut dengan inspirasi atau benahi di rapor pendidikan. Oke, next ya. Kita langsung saja lihat ke platform Merdeka Mengajar Seperti apa? Rekomendasi belajar dari rapor pendidikan ya. Nah, untuk mempermudah kita mengakses topik belajar prioritas untuk satuan pendidikan. Nah, saat ini rekomendasi belajar berbasis rapor pendidikan hadir di pelatihan mandiri. Nah, oke, di PMM sendiri terdapat banyak pelatihan mandiri. Kadang kita guru kesulitan, ya tidak sulit juga sih. Maksudnya, bingung mau belajar yang mana duluan. Nah, belajar yang lebih baik itu adalah belajar dari hasil refleksi atau belajar sesuai kebutuhan. Nah, kali ini kita akan melihat belajar sesuai kebutuhan dalam rangka untuk membantu meningkatkan rapor pendidikan di sekolah kita, ya. Oke, ini kita didorong untuk memprioritaskan topik-topik pelatihan mandiri yang direkomendasikan berdasarkan kebutuhan sekolah dengan berbasis rapor pendidikan. Ya, hal ini sejalan, seiring sejalan dengan Permen Pan-RB bahwa pengembangan kompetensi ASN harus sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, rekomendasi belajar berbasis rapor pendidikan ini memberikan kesempatan bagi kita untuk mengembangkan diri sesuai kebutuhan sekolah kita. Nah, untuk mengakses rekomendasi belajar berbasis rapor pendidikan, pastikan sahabat-sahabat sekalian sudah masuk dan login ke platform Merdekah Mengajar terlebih dahulu menggunakan akun belajar ID. Atau teman-teman madrasah bisa juga masuk dengan akun kemenak.go.id. Oke, kita langsung saja ya, sahabat-sahabat sekalian, untuk bisa masuk, silakan login. Tampilannya seperti ini. Oke, saya perbesar sedikit biar tampilannya lebih besar ya. Ya. Nah, selanjutnya, kita akan pergi ke fitur pelatihan mandiri. Nah, yang ini, sahabat-sahabat ya. Oke, fitur pelatihan mandiri. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, di pelatihan mandiri yang ada di PMM ini, ketika kita pergi ke topik, ya, ini sangat banyak sekali topiknya, ya. Ya, kadang kita bingung ya, ini mau belajar yang mana lebih dulu, yang perlu diprioritaskan. Nah, di bagian atas ini, sahabat-sahabat sekalian, kita bisa filter. Nah, teman-teman mau filter ini topik berdasarkan apa. Ya, kalau misalnya paling baru, berarti akan tampil topik-topik yang terupdate, ya, atau topik-topik yang terbaru, yang baru dimunculkan di PMM. Nah, kemudian ketika kita pilih paling lama, maka dia akan urutkan dari topik yang lebih awal terupdate di PMM. Terus, ada juga hampir selesai. Nah, ini akan menampilkan topik-topik yang mana kita sudah menyelesaikan sebagian pelatihan mandiri, tapi belum final. Ya, mungkin belum melaksanakan aksi nyata, atau beberapa modul post-testnya belum selesai. Nah, nanti akan ditampilkan diurukan seperti ini. Nah, karena kita akan fokus bagaimana mendapat rekomendasi belajar dari rapor pendidikan. Nah, teman-teman bisa dengan cara pertama, klik rekomendasi. Nah, ini rekomendasi nanti akan muncul. Nah, untuk lebih detail, kita pergi ke untuk Anda. Ya, di sini pastikan kita klik rekomendasi belajar. Nah, ini ya. Ketika diklik rekomendasi belajar, nanti tampilnya yang pertama, rekomendasi belajar. Rekomendasi berikut disusun sebagai rekomendasi belajar berdasarkan rapor pendidikan, satuan pendidikan Anda. Nah, ini, rekomendasi ini berdasarkan rapor pendidikan kita. Mungkin di bagian indikator-indikator terdentu, ada yang masih kuning atau yang masih merah yang perlu ditingkatkan atau dibelajarkan sehingga kita bisa melakukan aksi nyata di tempat tugas kita dalam rangka untuk meningkatkan rapor pendidikan. Tapi, tidak menutup kemungkinan juga bukan berarti sekolah yang rapornya sudah bagus tidak mendapat rekomendasi belajar. Nah, contoh yang saya praktikan ini adalah salah satu sekolah yang punya rapor pendidikannya tidak ada yang kuning dan tidak ada yang merah tetapi tetap mendapat rekomendasi belajar. Ya, mungkin yang ditawarkan itu adalah topik-topik atau video-video inspiratif atau ide-ide praktik yang dalam rangka untuk meningkatkan kembali bagian-bagian rapor pendidikan yang perlu masih ditingkatkan lagi walaupun sudah hijau. Nah, sahabat kalian, misalnya nih, yang pertama ini dapatnya adalah ragam penguatan numerasi yang menyenangkan. Ya, bisa jadi pada topik ini, pada pembahasan ini, ya, walaupun sudah hijau, tapi pada bagian-bagian ini perlu juga ditingkatkan biar setara nilainya dengan indikator yang sudah lebih baik. Nah, ini nanti tampil seperti ini. Ya, kita bisa baca dulu di sini. Kita bisa baca dulu bagaimana penguatan numerasi yang menyenangkan. Nah, kita akan mendapat inspirasi satu, inspirasi dua, ya, terus juga inspirasi tiga. kita tinggal klik aja di sini. Ya, ternyata kita dibawa ke beberapa pelatihan mandiri. Nah, apa yang akan kita belajarkan di sini? Misalnya, numerasi meningkatkan kompetensi murid. Yuk, kita klik. Nah, oke, silahkan di belajar dan silahkan di belajarkan bersama. Dan ini akan menarik ketika kawan-kawan belajarkan bersama di komunitas belajar. Nah, kita tinggal memulai apa itu numerasi. Yuk, kita mengenali numerasi. Nah, yuk kita nonton, ya. Kita bisa nonton ini video tentang bagaimana cara mengenal numerasi. Oke, itu yang pertama, ya. Inspirasi satu. Terus kita lihat untuk inspirasi dua, implementasi pembelajaran numerasi pada murid. Nah, kemudian inspirasi tiga, referensi kebijakan terkait penguatan numerasi di satuan pendidikan. Nah, ini bisa membantu kepala sekolah dan juga guru berupaya bagaimana meningkatkan rapor pendidikan di satuan pendidikan mereka. Dengan cara mencari tahu informasi seperti bagaimana pengembangan diri terkait numerasi, bagaimana implementasi numerasi dalam pembelajaran, nah, bagaimana kebijakan-kebijakan terkait tentang penguatan numerasi. Luar biasa, cukup lengkap, ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di bagian bawah ini, ya, ini dipilahkan, misalnya ini topiknya, topik besarnya adalah ragam penguatan numerasi yang menyenangkan. Teman-teman bisa langsung masuk dari sini juga. Ya, ini sama aja seperti tadi. Misalnya nih, saya masuk di implementasi pembelajaran numerasi pada murid, kita klik. Nah, kita akan di bawah di cerita praktik. Ternyata, ada beberapa praktik-praktik baik dari rekan-rekan guru lainnya di PMM yang bisa menjadi inspirasi buat pola sekolah, buat guru, ya, dalam rangka untuk mengembangkan numerasi di satuan pendidikannya. Nah, ini topiknya kenapa menjadi numerasi, ya, karena yang saya demukan ini, ya, rapor pendidikannya memang perlu untuk ditingkatkan di bagian numerasi. Nah, ini, oke, nah, cerita praktik ini, ya, ini adalah cerita praktik baik, ya, dalam bentuk tulisan seperti ini dengan foto-foto dan juga sintak-sintak aksi yang telah dilakukan, nih. Nah, oke, keren, ya. Terus ada juga di bawah video inspirasi. Nah, jadi, ada dua jenis, nih, ada cerita praktik cerita praktik, ada juga video inspirasi. Video inspirasi ini apa? Ya, video yang berisi tentang praktik-praktik baik dalam rangka bagaimana terkait dengan topik yang direkomendasikan untuk kita belajar. Contohnya, di, yang saya praktikan ini, yaitu tentang numerasi. kita tinggal klik, oh, ini ada webinar meningkatkan kompetensi numerasi. Ini bukan webinar yang akan kita ikuti atau webinar yang belum dilaksanakan. rekaman webinar yang sudah dilaksanakan. Ada beberapa kumpulan webinar di sini. Nah, oke, yang pertama, kita mendapat tiga video. Oke, kita bisa baca dulu, sahabat-sahabat sekalian. Ya, daftar video, belajar merdeka, ragam strategi mengembangkan kompetensi literasi lintas numerasi, lintas mata pelajaran. Terus meningkatkan kecakapan berpikir melalui numerasi. Isinya apa? Isinya video. Tinggal kita nonton aja. Nih, webinar serius yang dilaksanakan oleh Ditjen GTK, Kemdik Butriste. Kita tinggal klik, lalu kita lihat. Nah, di dalam sini, ada penjelasan-penjelasan dari para guru-guru hebat yang sudah melaksanakan topik ini dan berbagi kepada kita. Oke, sahabat, sederhananya seperti itu. Bisa nanti diacak-acak lagi ya, diotak-atik lagi isi dari rekomendasi belajar yang diberikan kepada kita melalui platform Merdeka Mengajar. Oke, semoga terbantu. Ya, terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Ya, salam dan bahagia. Terima kasih.